Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bahas mengenai son tkb 1 bulan son tkb 1 bulan merupakan suntikan hormonal berupa hormon progesteron dan estrogen jadi hormon estrogen dan progestin kombinasi terus dilakukan penyuntikan setiap 1 bulan sekali atau 4 minggu kemudian jika pasien terlambat mendapat suntikan sampai dengan 7 hari, boleh mendapat suntikan tanpa perlu perlindungan ekstra jika terlambatnya itu 1 sampai 7 hari jika terlambatnya lebih dari 7 hari maka harus dipastikan pasien itu tidak sedang ambil baru bisa disuntik terus kemudian harus memakai kondom dan hindari selenggama selama 7 hari sejak mendapat suntikan jadi kembali seperti awal untuk kunjungan ulang kapis 1 bulan jika telatnya itu lebih dari 7 hari maka seperti kondisi awal harus memakai kondom selama 7 hari atau tidak berhubungan selama 7 hari setelah mendapat suntikan terus kemudian keluhan-keluhan jika efek samping adalah hal yang biasa sebagian besar tidak berbahaya dan bukan tanda dan bukan tanda-tanda penyakit jadi gejala karena suntik kapis 1 bulan ini sebagian besar tidak berbahaya dan bukan merupakan tanda suatu penyakit biasanya ada yang mual mual pusing karena yang diberikan suntikan berupa hormonal kemudian mungkin efek sampingnya itu lebih dari satu tapi belum tentu atau masalah tidak selalu disebabkan oleh suntikan terus kemudian perubahan perdaraan misalkan perdaraan bercak antar masa bisa terjadi kemudian untuk yang memiliki resiko IMS perdaraan mungkin disebabkan oleh penyakit radang panggul atau masalah lain untuk yang IMS bukan karena suntikannya terus kemudian harus mendapat pengobatan pada saat diobat bisa terus memakai suntik bulanannya itu tetap terus kemudian sakit kepala salah satu efeknya sakit kepala ringan minum obat sakit kepala biasa bisa ipofen parastamol dan sebagainya terus kemudian nyeri payudara nyeri payudara juga bisa minum obat sakit dan nyeri ringan terus kemudian jika sakit kepalanya itu bertambah parah ketika memakai suntik bulanan maka harus mengganti dengan metode lain kemudian keluhan yang lain bisa juga menyebabkan amenore jadi tidak men terus suasana hati berubah dan penurunan gairah seksual untuk suntik kemudian untuk yang kunjungan ulang untuk kunjungan ulang suntik bulanan misalkan ada keluhan itu boleh mengganti dengan metode yang lain atau berhenti berkab maksudnya berhenti berkab itu harus ganti dengan metode yang lain jika tidak ingin punya anak jika belum ingin punya anak terus kemudian jika ada keluhan yang kesehatan yang baru misalkan tekanan darah tinggi terus mengalami migren yang mempengaruhi pandangan bicara dan gerakan seperti yang suntik tiga bulan tadi jadi itu harus diobati dan jika tidak semua itu harus mau dirujuk kemudian untuk kalian yang menggunakan kubis untuk satu bulan tapi menerita IMS atau HIV itu harus dikombinasikan dengan kondom jadi selain kubis tersebut harus menggunakan kondom untuk mencegah terinfeksinya kepada orang lain jadi untuk mencegah perkembangan dari HIV atau penularan HIV ke orang lain oke untuk suntik satu bulan cukup sekian dulu semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan komen jangan lupa subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax